Ketua Persatuan Wanita Lohraga Indonesia Perwosi Aceh di HRT Dewati Larut bersama ratusan peserta jalan santai yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-54. Memulai dari halaman Laboratorium Kesehatan Daerah, jalan santai berakhir di Arena Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day, Minggu 11 November 2018 pagi. Usai jalan santai, wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TPPKK dan juga Dekra Nasda Aceh itu melakukan penarikan hadiah undian bagi para peserta jalan santai. Sebagaimana diketahui sebagai Ketua Perwosi, di HRT Dewati aktif mengkampanyakan pola hidup sehat kepada masyarakat. Setiap minggu pagi, di HRT juga aktif bersafari ke gampung-gampung untuk mengkampanyakan Senam Sehat dan juga Senam Manula. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk menjadikan peringatan Hari Kesehatan Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 November ini menjadi momentum untuk membiasakan pola hidup sehat. Hari Kesehatan Nasional ke-54 yang mengangkat tema Ayu Hidup Sehat Mulai Dari Kita diikuti oleh seluruh organisasi profesi bidang kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, serta organisasi profesi kesehatan lainnya. Terima kasih telah menonton!